Intro Diduga akibat korsleting listrik, satu rumah di kawasan Jalan Setoyo Es, Banjar Masin Tengah, Rabu Dini Hari Ludes terbakar di Lahap, Sijago Merah. Cikur, cikur, cikur. Beruntung berkat kesigapan petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar, api bisa dikuasai dengan cepat sehingga tak sempat merembet kebangunan lainnya. Semutar itu, satu rumah yang Ludes terbakar merupakan milik warga bernama Oriyono Nyiker. Rumah ini dihuni dua kepala keluarga dan enam jiwa. Salah satu penghuni rumah yang terbakar, Hari mengatakan, saat kejadian ia sedang tertidur namun karena merasa rumahnya dipenuhi asap, ia pun terbangun dan langsung memeriksanya. Karena api sudah membesar, ia pun langsung menyelamatkan ayahnya yang sedang menderita penyakit struk. Dan kemudian mengevakuasi anggota keluarganya yang lain. Menurutnya tak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan. Sementara penyebab terjadinya kebakaran, Hari menduga akibat hubungan pendek arus listrik dari kamar kosong di lantai atas rumahnya. Pada kejadian itu, kita lagi guring. Habis itu asap itu sudah masuk ke kamar, naik ke atas di lantai dua. Nah, begitu turun, aku melihat kamar kosong di bawah itu kadang jadi gudang. Di situ saklar distrik itu sudah mulai, tapi itu sudah digana di atas, naik di bumbungan rumah. Ada yang sempat diselamatkan? Sementara manusianya, Jepang lah, abah aku dengan keadaan struk, aku makan tabahku, anakku lagi dibanguni, naik lagi, maik. Baik, jadi untuk sementara masih manusianya aja, kalau materi, barang kita kekertah. Nanti Bapak selamat dia balik. Ya, yang penting manusia dulu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian harta benda diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.